Selamat datang di channel Rin Agustin, terima kasih untuk semuanya yang telah menonton channel ini, begitu juga dengan support kalian, jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya. Penerapan sistem manajemen keamanan pangan berdasarkan ISO 22000 banding 2005. Seperti kita ketahui pada beberapa tahun terakhir ini, konsumen telah menyadari bahwa mutu dan keamanan pangan tidak hanya bisa dijamin dengan hasil uji pada produk akhir di laboratorium saja. Oleh karena itu, berkembanglah berbagai sistem yang dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan sejak proses produksi hingga ke tangan konsumen serta ISO 9000, TMP atau Quality Management Program, HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point dan lain-lain. Salah satu konsep dan strategi untuk menjamin keamanan dan mutu pangan yang dianggap lebih efektif dan safe, serta telah diakui keandalannya secara internasional adalah sistem manajemen keamanan pangan HACCP. Filosofi sistem HACCP ini adalah pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan berdasarkan pencegahan preventif atau preventive measure, yang dipercayai lebih inggul dibanding dengan cara-cara tradisional atau konvensional yang terlalu menekankan pada sampling dan pengujian produk akhir di laboratorium. Sistem HACCP lebih menekankan pada upaya pencegahan preventif untuk memberi jaminan keamanan produk pangan. Sistem HACCP dapat dikatakan pula sebagai alat pengukur atau pengendali yang memfokuskan perhatiannya pada jaminan keamanan pangan, terutama sekali untuk mengeliminasi adanya bahaya atau hazard yang berasal dari bahaya neurobiologi atau biologi, kimia dan fisika, dengan cara mencegah dan mengantisipasi terlebih dahulu daripada mengeriksa atau meninspeksi saja. Oleh karena itu, secara individu setiap produk dan sistem pengolahannya dalam industri pangan harus mempertimbangkan rencana pengembangan HACCP. Dengan demikian, setiap produk dalam industri pangan yang dihasilkannya akan mempunyai konsep rencana penerapan HACP-nya masing-masing disesuaikan dengan sistem produksinya. Itulah tadi penerapan prinsip HACCP pada industri pangan. Terima kasih. Terima kasih.